Penyelam kembali diturunkan untuk mencari korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang, Jawa Barat pagi ini. Mereka kembali menyelam setelah sempat dihentikan malam tadi karena kendala visibilitas. Dan untuk informasi terkini, pemirsa kita bergabung bersama reporter Jon Haamunangan dan jurukamera Muhammad Rinto serta Sartika Rahab. Langsung dari Karawang. Ya Jon Haam, bisa Anda laporkan informasi terkini dari wilayah pantai Pakis Karawang terkait pencarian korban JT610? Ya Cakri, memasuki hari kedua pencarian. Pencarian tentu saja dilakukan intensif yang dilakukan oleh tim. Tidak hanya dari tim Basarnas tapi juga tim terpadu. Gabungan dari TNI Angkatan Laut, kepolisian dan tim lain. Dimana fokus utama adalah bagaimana menemukan bangkai pesawat ditambah lagi dengan evakuasi para jenasa. Tapi salah satu fokus utama dari pencarian adalah bagaimana menemukan black box atau kotak hitam. Dimana dalam kotak hitam tersebut akan ditemukan flag data recorder dan juga data-data lain. Seperti percakapan antara ATC dengan pilot. Itu merupakan salah satu fokus utama agar tentu saja proses dari rekonstruksi bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan proses pencarian hari kedua ini, kalau kita lihat atau kita flashback dari kemarin atau lebih tepatnya hari pertama cukup berjalan dengan efektif. Dimana hari kedua ini diharapkan dengan kombinasi cuaca yang baik dan juga tim yang lebih padat, diharapkan bisa ada pencarian yang bisa lebih fokus tentu saja mencari di mana lokasi jatuhnya dari pesawat JT610 ini. Terkait dengan operasional, dari titik evakuasi ada dua titik yang dilaksanakan. Pertama adalah kapal yang berangkat dari Tajupriok, lebih tepatnya dari JICT, di mana dilaksanakan adanya perjalanan kapal mulai dari pukul 5 pagi, 6 pagi, sampai 7 pagi, di mana itu saja kapal itu berjalan. Mulai dari kapal milik Basarnas, kapal TNI Angkatau, dan kapal-kapal lain, yang di mana dalam rangka melaksanakan operasi SAR atau operasi search and rescue. Titik kedua adalah tempat di mana saya berdiri di pesisir Karawang, di mana sudah ada pasukan dari marinder Basarnas, mereka melaksanakan evakuasi menggunakan perahu karet. Di mana mereka sendiri melakukan penyisiran, mulai dari bibir pantai sampai masuk ke arah tengah laut. Jadi kurang lebih ada sekitar sampai 20 km, di mana tentu saja mereka melaksanakan penyisiran untuk mencari apakah ada puing-puing, atau juga mungkin ada jenazah yang bisa diambil. Terkait dengan adanya evakuasi, nanti akan diangkut, lebih tepatnya menggunakan kapal, apakah kapal milik Engin Angkatau Laut atau kapal lain, nanti dari evakuasi akan dibawa atau diangkut ke Tanjung Priok, di mana nanti akan dilaksanakan rekonstruksi sendiri. Untuk jenazah, nanti langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, yang ada di Kramajati, untuk dilaksanakan proses DVI, atau Disaster Victim Identification, di mana nanti dari jenazah sendiri akan di-crosscheck atau mungkin dilakukan pengecekan persilangan yang akan disesuaikan dengan adanya sampel DNA dari keluarga korban. Terkait dengan adanya pemeriksaan, dari kait dengan DVI, saat ini dari proses kepolisian masih juga menunggu proses kedatangan dari keluarga korban, di mana ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak polisian tentunya dari pusakor agar bisa menemukan kira-kira dari jenazah mana yang sesuai dengan keluarga itu tidak. Mengingat dari hancurnya jenazah yang ada, khususnya yang mungkin jatuh ke laut, bisa dikatakan cukup hancur dan ini memerlukan upaya lebih. Bila sebabnya upaya dari pihak polisian, lebih tepatnya dari pusakor, dalam melaksanakan DVI harus benar-benar ditunjang dengan data yang baik. Untuk evakuasi, terkait dengan pencarian, di mana black box merupakan titik utama dalam pencarian, yang pasti adanya pencarian khususnya serpingan atau puing-puing, ini merupakan salah satu tujuan daripada evakuasi hari ini, di mana nanti akan dilakukan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak dari KNKT, di mana KNKT merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kompetensi dalam rangka melihat ketika tegak dengan uji kecelakaan yang ada. KNKT sendiri memiliki sertifikasi atau kualitas yang seragam, khususnya dengan yang ada di Amerika Serikat seperti di NTSB, di mana NTSB memiliki standar internasional, baik kecelakaan, baik kecelakaan darat, latun, mengadaut, maupun kecelakaan dari udara. Itulah sebabnya terkait dengan evakuasi ataupun pencarian dari serpian-serpian itu sangat dilakukan. Baik sekecil apapun, nanti akan dilakukan uji, baik dilakukan oleh laboratorium dan uji-uji lain, di mana nanti akan dilihat apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Nanti juga akan dilakukan cross-check persilangan terkait dengan adanya penemuan, khususnya dari evakuasi dari alat-alat, juga akan disesuaikan dengan data dari Black Box. Nah, terkait dengan adanya cross-check persilangan itu, nanti akan ditemukan bagaimana proses dari kecelakaan terjadi. Saya bisa ketahui bahwa nomor penerbangan JT610 yang berangkat dari Jakarta menuju Angkal Pinang ini, berangkat pukul 6.20 pagi, di mana akhirnya ditemukan lost contact pukul 6.33, dan akhirnya memang ditemukan 7.30 oleh pihak dari Pertamina, dan itu akhirnya menjadi sebuah kecelakaan, khususnya dari kecelakaan laut sendiri. Terkait dengan pesawat yang dipakai, ini merupakan pesawat dari Boeing 737 MAX-8, dan ini merupakan pesawat yang benar-benar baru, bisa dikatakan bukan pesawat bekas atau pesawat lama, yang di mana ada seratima khususnya dari Boeing, ada di Seattle, Amerika Serikat pada bulan Agustus 2018. Jadi bisa dikatakan bahwa pesawatnya benar-benar baru, dan baru berumur 2,5 bulan. Terkait dengan operasional sendiri, kalau kita lihat Boeing sendiri cukup banyak memproduksi 737 MAX-8 ini, meskipun masih baru, dan juga Lion Air termasuk salah satu pembeli yang cukup banyak dalam membeli 737 MAX-8 ini. Terkait dengan kecelakaan, terkait dengan pesawat yang jatuh kemarin, ini merupakan kecelakaan pertama yang melibatkan dari pesawat Boeing 737 MAX-8, ini merupakan kecelakaan perdana, dan ini akhirnya menjadi berita, tidak hanya berita dari skala nasional, tapi juga berita internasional. Saat ini, pantan kami di lapangan sudah banyak media asing, di mana mereka sendiri juga salah satunya melakukan pemantauan khususnya ada di arah Karawang ini, di mana Karawang ini merupakan salah satu titik jatuhnya proses dari pesawat dari JT610 ini. Cakri. Ya, lalu Jonah, terkait semalam sempat proses pencarian jenazah korban, sempat dihentikan terkait visibilitas, lalu hingga kini berapa jumlah korban yang sudah ditemukan? Ya, Cakri, sampai saat ini sudah ditemukan sekitar 24 jenazah, di mana itu merupakan data yang dihitung dari kantong jenazah yang masuk ke rumah sakit pori yang ada di Kramajati, dan itu juga merupakan salah satu hasil didapat, di mana kalau kita lihat visibilitas khususnya yang ada di dasar laut sangat-sangat sedikit, ditambah lagi dengan gelapnya suasana yang di sekitar. Itu sebabnya pencarian sendiri diberhentikan pukul 5 sore atau lebih tepatnya 17 WIB, dikarenakan sudut pandang dan juga berbagai halangan lain. Salah satunya adalah arus bawah, lebih tepatnya di bawah dasar laut, di mana itu salah satunya menjadi halangan khususnya bagi penyelam untuk menyelakuan identifikasi. Yang kedua adalah tercampurnya aktur dengan lumpur, di mana itu saja selain menyulitkan khususnya visibilitas, ini juga menyulitkan khususnya ketika sonar ingin melaksanakan penembakan, khususnya sonar ketika mereka memantulkan sinar atau mungkin cahaya ketika sonar itu ditembakkan, di mana itu dilaksanakan dalam proses pencarian, untuk melihat berbagai macam hal mulai dari kedalaman dan juga mulai dari proses lain. Tapi yang pasti hari ini, di mana dari Jakarta sudah diberangkatkan berbagai macam kapal, salah satunya adalah pemberangkatan dari kapal Baruna Jaya, di mana sudah dilengkapi dengan sonar canggih, di mana sonar ini tentu saja dilengkapi dengan berbagai macam teknik, agar bisa dilakukan identifikasi secara menyeluruh. Apakah itu nanti akan dikedalaman atau mungkin di medan lain, yang pasti salah satunya adalah bagaimana bisa mengevakuasi dari pesawat dari JT610 ini. Dan juga dari kapal lain, seperti kapal dari Angkatan Laut juga diturunkan, di mana salah satu tujuannya selain memberikan pengamanan khususnya di sekitar areal, juga memberikan khususnya bantuan dalam hal sonar, di mana akan memberikan sudut pandang lain, khususnya dalam pengangkatan atau mungkin memberikan evakuasi. Dan juga memberikan ruang, khususnya dalam memberikan space, jadi agar bisa diberikan tempat yang khusus, agar bisa mendapatkan perjalanan ke Jakarta sendiri. Yang pasti dari instruksi Presiden Jokowi Dodo, bahwa selama 24 jam terus dilaksanakan operasi secara menyeluruh. Dan juga ini merupakan salah satu operasi dari Basarnas, di mana Basarnas sendiri selama tujuh hari atau satu minggu melaksanakan operasi, dan ini merupakan standar minimum sampai operasi benar-benar selesai dilakukan. Yang pasti terkait dengan operasi yang dilakukan hari ini, bisa dikatakan benar-benar all out, dan bisa dikatakan harus semua ter-cover dengan baik tanpa ada halangan. Dan itu bisa dilakukan, tidak hanya dari tim Basarnas, tapi juga tim lain. Baik, terima kasih Joana untuk laporan langsung Anda. Untuk saat ini kami akan terus mengupdate informasinya dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Memirsa demikian laporan langsung dari reporter Joana Hamunangan dan jurukamera Muhammad Rinto serta Sartika Harahap dari Pakis, Karawang, Jawa Parat.